KPK juga langsung segera melakukan rotasi. Terkait dengan dugaan Bungli kemarin yang sudah disebutkan oleh Dewan Pengawas KPK, bahwa itu adalah temuan dari Dewan Pengawas KPK sebagai bagian pengawasan dari Dewan Pengawas KPK untuk menjaga maruah lembaga, untuk menjaga integritas seluruh insan KPK. Termasuk kemudian KPK juga melalui Dewan Pengawasnya masuk ke perbaikan tata kelola rutan cabang KPK. Kemudian ditemukan memang ada dugaan setidaknya tiga hal tadi ya, dugaan pidana, dugaan etik, dan juga disiplin pegawai. Oleh karena itu sekarang seluruhnya sedang berproses, penyelidikannya terus berjalan di KPK sendiri, jadi kami tangani sendiri di bagian penindakan KPK tentunya. Kami lakukan penyelidikan terkait dugaan pidananya, terkait dengan apakah nanti bisa ditemukan peristiwa pidana, suapkah, atau gratifikasi, atau pemerasan begitu ya. Termasuk juga tentu KPK juga melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya, terkait dengan tata kelola rutan di cabang KPK sendiri. Kita tahu di KPK ada empat cabang ya, di Gedung Merah Putih, kemudian di C1, di Pondam Jaya, dan juga di AL gitu ya. Nah kemarin dugaannya kan yang di rutan merah putih KPK, tetapi tentu nanti pendalaman-pendalaman untuk perbaikan sistem, pasti kami akan juga lakukan potensi-potensi terjadi misalnya di rutan cabang lainnya. Kemudian yang berikutnya KPK juga langsung segera melakukan rotasi begitu ya, dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut, untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya, oleh tim penyelidik KPK. Karena tentunya kami tempatkan pada tempat-tempat yang ketika dilakukan pemeriksaan akan mudah segera dia bisa meninggalkan sementara pekerjaannya tanpa mengganggu sistem pekerjaan keseluruhan di KPK gitu. Nah itu juga kemudian kami lakukan itu sebagai bagian dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian di rutan itu sendiri gitu. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.